Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron Terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Yang tentunya berjumpa lagi bersama dengan cemimin Yang akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tentunya kali ini semakin menegangkan Nah sebat mimin yang dimana kali ini David bersama Nayaka dan juga Abimana Akan mengunjungi Kinanti ya guys Tentu saja Nayaka pun sangat begitu bahagia Ketika akan bertemu dengan sang mamahnya ya guys Yang dimana mamahnya saat ini tengah terbaring sakit Disitu David juga tengah membawakan bunga untuk Kinanti Namun setelah mereka masuk ke dalam ruangan Kinanti Kinanti yang tengah bermimpi dan tidur pun langsung saja bangun Dan mendengar panggilan mamah dari Nayaka Namun sangat disayangkan Kinanti yang masih belum mengingat semuanya Dia hanya terdiam dan cuek saja ya guys Tanpa mengatakan sepatah kata pun malah sebaliknya Kinanti mengatakan dan melihat David bahwa David adalah suaminya Sehingga hal tersebut membuat Abimana nampak begitu terkejut Begitu juga dengan David ketika mendengar Kinan memanggil David sebagai suaminya Karena disini juga Kinan telah bermimpi bahwa dirinya akan menikah bersama dengan si David ya guys Tentu saja David dan juga Abimana pun akhirnya berseteru Karena Abimana tidak suka jika ternyata Kinan menganggap David sebagai suaminya Namun disini David pun menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa Karena Kinanti telah bermimpi dan ingatannya masih belum pulih Nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi lagi di episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus saksikan Kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antepe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton